KPK resmi tahan eks-pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Selain menahan Rafael Alun Trisambodo, KPK juga menyita barang milik Rafael Alun Trisambodo dan istri. KPK akan menahan Rafael Alun untuk 20 hari ke depan. Selain mengumumkan penahanan Rafael, KPK juga menampilkan barang bukti sitaan hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik. Ada pun barang milik Rafael dan istri yang disita KPK, antara lain dua buah dompet, satu ikat pinggang, satu jam tangan, 68 buah tas, 29 perhiasan, serta sejumlah uang pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, euro, dan rupiah. Nampak tas-tas yang disita merupakan merek mewah seperti Louis Vuitton hingga Christian Dior. Sebagaimana diketahui, Rafael Alun Trisambodo telah berstatus tersangka berdasarkan surat perintah dimulanya penyidikan per 27 Maret 2023. Dia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan 2011 hingga 2023. KPK sudah mengklarifikasi Rafael terkait harta kekayaan Rp56 miliar pada 1 Maret. Harta kekayaan yang dilaporkan Rafael disebut tidak sesuai dengan profil. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan juga telah memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya. Nilai mutasi rekening selama periode 2019 hingga 2023 mencapai Rp500 miliar. Selain itu, PPATK menemukan uang sekitar Rp37 miliar dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dalam safe deposit box di Bank BUMN. Terakhir, lembaga antirasuah telah memeriksa Rafael dan istrinya Ernie Meikle dalam proses penyelidikan pada Jumat 24 Maret 2023 lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.